Halo conference, jika kita mempunyai bentuk soal seperti ini, maka langkahnya di sini adalah Yang pertama, kalau kita punya tanda 2 petik ini atau disebut tanda petik, maka ini sebenarnya akan sama saja dengan 1 detik Kemudian, kalau tanda petiknya adalah 1, ini akan sama saja dengan 1 menit Dan 1 menit sendiri itu akan sama saja dengan 60 detik Kemudian, untuk tanda derajat sendiri, ini akan sama saja dengan 1 jam 1 jam sendiri, ini akan sama saja dengan 60 menit Kemudian, 60 menit itu akan sama saja dengan 3.600 detik Karena di sini bisa kita hitung dengan cara 60 kita kalikan dengan 60 Maka kita dapatkan 3.600 detik Tapi di sini, dalam kaida perhitungan ini sebenarnya kita hanya mengambil detik 1 menit adalah 60 detik dan 1 jam adalah 60 menit Untuk acuan, kita menjawab soal A dan soal B Sekarang, kalau kita perhatikan adalah Ini 45 kita menghitungnya dari belakang Karena tanda petik 2 nya itu sama saja dengan detik Jadi detiknya dulu yang akan kita hitung Kemudian kita menghitung benitnya Kemudian kita menghitung derajatnya atau jamnya Sehingga di sini, 45 ditambah 25 ditambah dengan 17 Ini akan sama saja dengan 87 detik Karena tanda petik 2 tadi itu adalah detik Kemudian di sini, 65 tanda petiknya adalah 1 Kemudian kita tambah 27 dengan tanda petiknya adalah 1 Kemudian 15 dengan tanda petiknya adalah 1 Maka di sini akan sama saja dengan 107 Yang tanda petiknya adalah 1 Kemudian untuk 74 ditambah dengan 16 Ini akan sama saja dengan 90 90 ditambah dengan 10 Ini akan sama saja dengan 100 derajat Kita tahu bahwa batasan dari tanda petik 2 itu adalah 60 detik Sehingga di sini, karena 87 itu lebih besar dari 60 Maka ini akan kita ubah menjadi 1 menit Dengan cara, 87 kalau kita kurangi dengan 60 Ini akan sama saja dengan 27 Dengan tanda petiknya di sini adalah 2 Tapi sebagai akibatnya, untuk 60 detiknya ini Kita ubah menjadi 1 menit Berarti 1 ditambah dengan 107 Ini akan sama saja dengan 108 Tanda petiknya adalah 1 Kemudian di sini kita tuliskan sebagai 100 derajat Sekarang untuk tanda petik tadi Ini akan sama saja dengan Batasannya itu adalah 60 menit Sedangkan di sini kita lihat bahwa Ini 108 itu lebih dari 60 menit Sehingga dengan langkah yang sama Ini akan kita kurangi dengan 60 Sehingga kalau kita kurangi dengan 60 Maka sama saja 27 Tanda petiknya di sini adalah 2 Kalau kita kurangi 60 Ini akan sama saja dengan 48 Dengan tanda petiknya adalah 1 60 menit tadi itu sama saja dengan 1 jam Maka satunya akan kita jubilakan dengan 100 Maka di sini akan sama saja dengan 101 derajat 48 menit 27 detik Ini adalah untuk jawaban yang A Lalu selanjutnya Sekarang kalau kita menjawab untuk soal yang B Kalau kita menjawab yang B Di sini kita lihat bahwa 18 itu tidak mungkin kita kurangi dengan 58 Maka untuk 1 menitnya di sini akan kita pinjam dari 47 ini Sehingga 1 menitnya kalau kita pindahkan ke dalam bentuk tanda petik 2 1 menit tadi sama saja dengan 60 detik Sehingga 18 ditambah dengan 60 ini akan sama saja dengan 78 Sehingga kita tuliskan di sini 56 derajat Kemudian 1 menitnya kita pinjam Maka tinggal 46 tanda petiknya adalah 1 Kemudian 60 ditambah 18 ini sama saja dengan 78 tanda petiknya adalah 2 Kemudian di sini kita kurangi 25 derajat Kemudian di sini 57 tanda petiknya adalah 1 Kemudian di sini adalah 58 Tanda petiknya adalah 2 78 dikurangi dengan 58 Ini jelas adalah 20 Dengan tanda petiknya di sini adalah 2 Kemudian untuk 46 dikurangi 57 Jelas tidak memungkinkan Maka di sini kita akan meminjam 1 derajat dari bentuk 56 ini Tadi untuk 1 derajat atau 1 jam ini Nilainya adalah Bisa kita tuliskan sebagai 60 menit Sehingga 60 ditambah dengan 46 Ini akan sama saja dengan 106 tanda petiknya adalah 1 Kemudian di sini 56 Ini kalau kita pinjam 1 Ini tinggal 55 derajat Kemudian di sini 78 tanda petiknya adalah 2 Dikurangi 25 derajat Kemudian 57 tanda petiknya 1 Kemudian 58 dengan tanda petiknya adalah 2 Di sini 78 dikurangi 58 Tadi adalah 20 Kemudian 106 Kita kurangi dengan 57 Maka di sini akan sama saja dengan 49 Dengan tanda petiknya adalah 1 Kemudian 55 derajat dikurangi 25 derajat Akan sama saja dengan 30 derajat Dan ini adalah jawaban untuk semuanya Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya Sampai jumpa di atas